Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama saya di channel Antoster ID kali ini saya bakal ngasih tutorial seperti gambar ini cuy langsung saja simak tutorialnya check it out setelah kalian mengimport gambar ya dan tampilannya seperti ini setelah mengimport bahannya terus klik yang ini ya terus klik layarnya dan turunkan opacity bahannya itu kira-kira aja nuruninya yang penting nanti waktu bikin garis sketchnya itu gak mengganggu setelah ini kalian pindah ke layar yang baru ini ya dan pilih tools terusnya pakai inking pen untuk settingan itu sangat simpel banget ya tinggal ngatur sinya doang terus sesuaikan dan jangan lupa pilih prediktifnya setelah kayak gini tinggal kita bikin garis sketchnya jika kalian yang belum tahu ya belum tahu cara ini import gambarnya silahkan intip aja di tutorial saya atau video saya sebelum ini itu ada cara import gambarnya atau import bahannya terus untuk kalian yang baru gabung baru gabung atau baru menonton video saya silahkan subscribe biar kalian nanti gak ketinggalan waktu saya upload atau posting video tutorial selanjutnya dan jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan klik sempol ke arah nah setelah ini ya kita bikin garis sketch awal ini setelah kita bikin garis sketch awal ini terus kita tambah light baru lagi kan sebelum kita tambah light baru lagi maaf ya kita turunkan opacity-nya ini nah kita kembali ke layar yang baru ini ya terus pilih jangka penggaris ini dan pilih symmetry agar ini nanti apa symmetry-nya gak gejar-gejar ya kita gembok nah biar ininya nanti gak geser-geser atau gak ubah biar pasti dengah-tengah itu juga ya kita klik gembok ini dan tinggal kita bikin garis kita yang sama dengan ini ini bikin symmetry ini cuma buat bikin wajahnya juga biar garis kanan kirinya itu sama terus di tahap ini ya ini itu cuma bikin sketch ulang ya sketch ulang dari tadi sketch awalnya atau sketch yang asal jore-jore tadi itu tinggal kita sketch ulang dan menambah atau menambahin modifan-modifan dikit terus lagi bila atau juga kalian ingin request ya ingin request tutorial apa itu silahkan request di komentar atau seputar ya kayak gini tutorial-tutorial bikin maskot logo apa gitu silahkan request di komentar ya nanti saya usahakan buat bikin tutorialnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi kayak gini ya kita bisa hapus dulu tadi sketch awal tadi ya tinggal kita klik layarnya dan kita delete terus kita kembali ke layar yang ini untuk prediksinya bisa kita hilangkan dulu terus kita klik bulat bawah ini dan klik yang ini ya gambar kayak ini ini fungsinya buat menghapus ya sekali klik buat menghapus jika kita klik lagi itu buat mewarnai dan tinggal kita hapus bagian yang gak kita perlukan kayak gini selamat menikmati selamat menikmati terus misal ini ya jika kalian mau buat rambutnya bagian kanan kirinya biar sama juga pakai simetri lagi ya kalian pakai simetri terus tambah layar baru lagi biar gak mengganggu layar yang ini terus tinggal kita sketch ulang lagi nah setelah kayak gini kita hilangkan lagi simetri nya ya dan yang ini pekerjaan yang gak penting tadi kita hapus dulu setelah kita hapus kayak gini terus kita ke layar yang bawah untuk merapikan garis yang gak dibutuhkan juga setelah jadi kayak gini ya terus kita satukan nah kayak gini dan kita rapikan lagi bagian-bagian yang belum kita rapikan nah ini ya setelah kita bikin garisnya ya garis sketch nya setelah udah jadi kita ke layarnya dan pilih duplikat setelah kita duplikat kita ke layar ini ya layar yang jadi duplikat untuk ini untuk bikin warna dasarnya untuk warna dasar kita bisa airdrop atau nyuntik warna dasar dari bahannya ya kita bisa airdrop warna dasar dari bahannya caranya klik layar ini ya klik layar ini dulu terus pilih jangka penggaris dan transform ini biar waktu kita bikin warna gak mengganggu gak mengganggu layar warna dasarnya terus kita kembali ke sini ya untuk bikin warna dasarnya caranya untuk bikin warna dasar pilih gini ya bawah ini terus pilih yang ini ini fungsinya buat airdrop warna pada layar nanti kita airdrop kayak gini pilih saja tersebut kalian ya terus setelah kita airdrop warnanya terus pilih jangka penggaris dan pilih fill ya pilih fill untuk toleransi itu sesuaikan saja dan tinggal kita klik bagian yang mau kita warnain kayak gini yang penting waktu bikin fill itu waktu menggunakan fungsi fill itu garis sketchannya itu jangan sampai ada yang terputus misalnya kayak gini ya untuk warna mata setelah kita fill ya setelah jadi kayak gini terus kita pilih simetri lagi ini buat bikin putih matanya kita pilih simetri ya kayak gini ya setelah sudah kita hilangkan simetri nya dulu terus ini untuk bagian tanduknya ya yang ada efek warna hitamnya itu caranya klik jangka penggaris dan pilih selection klik selection ya dan untuk layar tetap sama di layar warna dasarnya tinggal kita klik kayak gini ya kita klik terus pilih warna paling hitam dan sekarang kita ganti toolsnya jadi soft airbrush jadi soft airbrush dan tinggal kita pilih-pilih lagi setelah kita kita colok bikin kayak gini kan sekarang jadinya kayak gini dan untuk warna besar kita udah selesai ya terus setelah kayak gini kita tambah layar baru lagi dan turunkan opacity layarnya sekitar 30-40an untuk warna tetap pakai hitam dan tulisnya sama ke inking pen lagi terus pilih simetri biar bagian wajah sisi kanan kirinya itu sama dan sekarang tinggal kita coret-coret lagi untuk ukuran sesuaikan ya ukuran canvas eh maaf maksudnya ukuran toolsnya itu sesuaikan saja selamat menikmati 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 selamat menikmati